Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Rendani Manokwari memperkirakan, 3 hari ke depan Manokwari bakal dikuyur hujan dengan intensitas rendah hingga sedang. Bahkan jika terjadi hujan yang terus menerus, akan berdampak pada catwal penerbangan pesawat di bandara karena jarak pandang hanya sejauh 5 km. Hal tersebut disampaikan Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Rendani Manokwari. Berdasarkan pantauan citra satelit, Tri menjelaskan selama 3 hari ke depan, wilayah Kabupaten Manokwari dan sekitarnya diprediksi masih akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada pagi, sore, dan malam hari. Untuk arah dan kecepatan angin, secara umum bertiup dari timur laut dengan kecepatan 3-15 knot atau 6-30 km per jam dengan tinggi gelombang laut rata-rata berkisar 0,25 sampai 0,75 meter dan tinggi gelombang maksimum dapat mencapai 1 meter. Sedangkan untuk suhu berkisar 25 derajat hingga 32 derajat celcius yang disertai dengan kelembapan. Baik, kondisi cuaca pada umumnya untuk wilayah Pusat Manokwari untuk 2 hari ke depan berlaku pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 28 Agustus diprediksi bahwa arah dan kecepatan angin secara umum itu bertiup dari arah umur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 sampai dengan 15 knot bahwa monokwari berdua ke depan itu diperkirakan terjadinya hujan ringan sampai dengan hujan sedang. Bila 3 hari ke depan wilayah Manokwari tetap diguyur hujan, BMKG Stasiun Rendani menyebut penerbangan di Bandar Udara Rendani juga akan sedikit terganggu. kemungkinan delay atau cancel penerbangan dapat terjadi pada pagi dan siang hari akibat jarak pandang hanya sejauh 5 km sehingga tidak memungkinkan pesawat untuk melakukan landing maupun take off. Kalau untuk aktivitas transportasi udara sendiri terganggu apa tidak? Ya, terganggu kemungkinan untuk delay atau cancel bisa terjadi pada pagi atau siang hari pada pesawat. Dilihat dari kalau dalam penerbangan itu visibility ya, di mana visibility itu adalah jarak pandang, jarak pandang untuk take off atau landing dalam pesawat. Kalau visibility atau jarak pandang itu di bawah 5 kg, kemungkinan besar pesawat tidak akan landing atau terap, dikarenakan sangat berbahaya. Selain itu BMKG juga mengeluarkan himbawan bagi masyarakat, khususnya para nelayan di Kabupaten Manokwari, agar selalu berhati-hati ketika hendak melakukan aktivitas melaut. Sebab perubahan cuaca di wilayah Manokwari dan sekitarnya dapat terjadi sewaktu-waktu dan mengakibatkan gelombang tinggi. Pemirsa informasi tadi mengakhiri program Berita Kasuari News hari ini. Kami juga menginformasikan bahwa sekarang Anda telah dapat menyaksikan seluruh liputan lengkap kami pada situs Kasuari Channel di Youtube. Akhirnya mewakili segenap rekan-rekan redaksi yang bertugas. Saya Wida Pravita, mohon pamit. Sampai jumpa dan salam Kasuari Channel. Diceco! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!